Tahun 2016, Samsung merekol sekitar 2,5 juta unit ponsel Galaxy Note 7 yang, aku yakin teman-teman pernah dengar beritanya, meledak. Pihak Samsung menyatakan dia akan mengganti ponsel Galaxy Note 7 itu yang tentunya bikin banyak kerugian, dan kerugiannya itu diperkenalkan mencapai 1 miliar dolar atau sekitar 221 triliun. 10 tahun sebelumnya, tahun 2006, Dell, produsen pembuat laptop asal Amerika, juga mengalami hal yang kurang lebihnya sama yang dialami sama Samsung tadi, yaitu baterainya yang diproduksi oleh Sony ternyata dapat memicu kebakaran. Dell pun gara-gara kasus itu terpaksa menarik sekitar 4 juta laptop yang dijualnya waktu produksi April tahun 2004 hingga 2006. Kerugian yang diderita baik Dell maupun Sony mencapai 400 juta dolar. Di tahun 2008, Peanut Cop of America, perusahaan pembuat selai kacang, diketahui bertanggung jawab atas wabah Salmonella yang mengakibatkan ratusan penyakit dan sekitar 12 kematian. Nah, akibatnya terjadi penarikan makanan terbesar dalam sejarah Amerika yang bernampak pada 360 perusahaan dan hampir 4.000 produk yang menggunakan bahan-bahan dari perusahaan tersebut. Pada bulan Februari tahun 2009, Peanut Cop of America mendapatkan banyak sekali tuntutan hukum yang menyebabkan produksinya itu terhenti sampai kemudian bangkrut. Dan gaknya itu aja ya, CEO perusahaannya itu sampai masuk penjara dan dia dihukum dengan tuntutan 28 tahun karena sudah tahu produknya bermasalah tapi tetap terus dijual. Anyway, ini sekilas tempat produksinya ya. Ya, gimana gak mengandung bakteri coba? Jorok gitu kan? Padahal ini di Amerika lho. Pada tahun 2004, raksasa farmasi dunia, Mark Enko, juga menarik Vioxx, obat artritis radang sendi, setelah sebuah studi menemukan bahwa pasien yang menggunakan obat tersebut selama minimal 18 bulan dapat menyebabkan masalah kardiofaskular yang berpotensi menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Kerugian yang diderita Mark mencapai sekitar 725 juta dolar. Selain itu, Mark juga membayar sekitar 4,85 miliar dolar untuk menyelesaikan sebanyak 27 ribu tuntutan hukum gara-gara efek buruk dari obat itu. Di dalam dunia farmasi, itu menjadi salah satu recall dengan kerugian yang tertinggi. If you killed 60,000 people with your company, your company makes peanut butter, and that peanut butter killed 60,000 people, they'd be like, you gotta stop making peanut butter. But with the drug companies, they're like, oh, your experimental drug where you lied about all the tests killed 60,000 people? Well, we're gonna need a small portion of the money that you made as a fine. Like Vioxx. Vioxx made somewhere around $12 billion. Di dunia otomotif juga terjadi recall yang efeknya buruk ya. Firestone, pabrik pembuat ban terkemuka pada tahun 2000, juga menarik sekitar 6,5 juta ban setelah terjadinya banyaknya kecelakaan gara-gara pecahnya ban yang terjadi pada Vioxx Explore dan Mercury Montaner. Teknisi Vioxx kemudian melakukan perubahan pada ban demi keselamatan. Bloomberg mencatat jika produk ban yang gagal itu mengakibatkan tewasnya 200 orang dan 3.000 lainnya mengalami luka berat. Firestone pun merecall produknya dan mengeluarkan dana hingga $440 juta. Vioxx pun terkena imbasnya ya, pun dia itu turut melakukan recall dan mengeluarkan biaya sekitar $3 miliar. Nah, meskipun sejatinya recall adalah bentuk tanggung jawab dari produsen ke konsumennya, beberapa produsen mengelak tidak mau ngaku mengklaim bahwa produknya itu baik-baik saja meskipun bukti di lapangan menunjukkan tentang kesalahan produknya itu. Contohnya Takata, awalnya ia tidak mau mengaku loh kalau produknya, yaitu airbag, itu memiliki masalah. Kenapa bisa begitu? Ya karena recall itu, kayak tadi sudah diceritakan ya, akan menyebabkan kerugian yang jumlahnya itu sangat banyak. Lalu kenapa ya? Takata padahal produsen asal Jepang yang terkenal teliti, pengalamannya itu juga sudah puluhan tahun dan sebagai informasi, ia itu sudah berdiri sejak tahun 1933, jaringan usahanya itu juga sudah ada di mana-mana, bahkan sampai ke Eropa, dan bikin airbag itu juga bukan pekerjaan kemarin sore, ia sudah bikin airbag sejak tahun 1988, tapi kok bisa ya? Bikin produk yang gagal. Apa sih yang terjadi? Yang pada akhirnya, sampai membuat perusahaannya itu bangkrut. Gurjit Rattori, 33 tahun pada tahun 2009, menyetir Honda Akot, dan saat itu dia tidak sengaja menabrak sebuah truk. Kantong udaranya pun secara otomatis keluar, namun alih-alih menyelamatkannya, kantong itu terbuka bersama serpian logam, yang kemudian menancap di tubuh Gurjit, dan membuatnya meninggal dunia. Gurjit Rattori ternyata itu bukan korban yang pertama. Menurut catatan Associated Press, ada korban lainnya, seorang perempuan yang berusia 18 tahun, yang bernama Asli Parham. Saat itu, ia mengendari tipe mobil yang sama dengan Gurjit, yaitu Honda Akot. Tahun 2013, Haimingshu, yang mengendari Akura TL, tercatat menjadi korban yang ketiga. Saat polisi menelidiki, mereka mengira bahwa pengendara itu tewas, karena ditembak di bagian wajah. Semengerikan itu. Tapi aku nggak bisa menampilkan fotonya di sini ya, karena itu terlalu sadis. Tahun kemudian, terjadi kecelakaan, dan polisi menduga bahwa sang korban, yang titran, adalah korban penusukan. Padahal sejatinya, yang membunuh keduanya itu, adalah kantong udara yang ada di mobil mereka. Hasil investigasi, menemukan, bahwa kantong udara itu, mengembang dengan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga bisa melemparkan kepingan logam, hingga melukai pengendaranya cukup parah. Informasi yang lebih mengerikan adalah, ternyata produk airbagnya Takata itu, selain ada di mobil Honda, juga ada di sejumlah mobil keluaran lain, seperti BMW, Toyota, Acura, Audi, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Jaguar, Jeep, Lexus, dan lain-lain. Yang jumlahnya itu, sangat banyak sekali. Yang artinya, ada banyak sekali jumlah mobil, yang memiliki potensi melukai, bahkan membunuh pengemudinya. Siapa itu Takata? Takata adalah perusahaan suku cadang otomotif yang berbasis di Jepang. Produk andalanya adalah kantung udara dan sabuk pengaman. Pada awalnya, Takata adalah perusahaan pembuat tekstil ya, yang iaitu berdiri tahun 1933. Tapi pada tahun 1950-an, Takata mulai membuat dan mengembangkan sabuk pengaman untuk mobil. Setelah sukses, perusahaan mulai merambah ke produksi kantung udara, juga tempat duduk anak di mobil, dan beberapa produk keamanan tambahan. Misinya adalah untuk mengurangi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Ya, meskipun kemudian menjadi ironi ya, karena faktanya, rentetan kematian akibat kantung udara yang dimulai sejak tahun 2009, justru menjadi hal yang berlawanan dengan misinya itu. Kantung udara yang mestinya menjadi penyelamat saat kecelakaan, justru malah memperparah, dan bahkan sampai memicu kematian. Takata pun menghadapi berbagai gugatan di pengadilan, selain dari konsumen, juga dari produsen mobil yang menjadi mitranya. Lebih dari 100 juta unit mobil yang menggunakan airbagnya Takata pun kemudian dirikol, dan sebagai informasi dalam sejarahnya, ini adalah kasus rikol yang terbesar. Apa yang terjadi? Masalah itu bermula ketika bagian pengembang di airbagnya Takata itu mengalami masalah saat dalam kondisi kelembaban tertentu, dan karenanya kantung udara itu pun kemudian dapat meledak. Akibatnya ya tentu sangat fatal ya. Dan alasan kenapa hal itu bisa terjadi, karena Takata itu menggunakan amonium nitrat menggantikan tetrasol dalam kantung udaranya, jadi bahannya diganti. Alasan perusahaan menggantikan bahan tersebut karena bisa membuat kantung udara itu menjadi mengembang lebih cepat. Padahal dari beberapa sumber yang merupakan mantan karyawannya Takata, alasan sebenarnya ya biar bisa hemat, lebih murah, biar margin keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu menjadi lebih besar. Wah, kurang ajar sekali ya. Takata sih menyanggah ya, tapi intinya perusahaan itu tetap dinyatakan bersalah pada saat persidangan. Pada bulan Januari tahun 2017, Takata membayar denda senilai 1 miliar dolar karena menyembunyikan cacat produk yang menyebabkan 17 kematian. Perusahaan itu juga mesti membayar denda hingga 125 juta dolar kepada konsumen yang mengalami luka yang disebabkan oleh kantung udara dan juga 850 juta dolar untuk produsen mobil yang menggunakan airbagnya Takata. Parah banget lah pokoknya Takata itu. Dan gara-gara kasus recall itu, Takata menghadapi kesulitan keuangan dan utangnya itu makin membengkak. Saham Takata di perusahaan Tokyo juga sudah dihentikan sejak Juni tahun 2016 dan pada akhirnya Takata mengajukan permohonan pilot bangkrut. Ini bukannya membenarkan ya, tapi di dalam bisnis, mengganti bahan atau material yang harganya lebih murah tentu sasa saja dilakukan. Contohnya TV nih, TV modern secara bahan baku yaitu lebih murah, lebih ringan dibandingkan dengan TV zaman dulu. Ada pun lebih rentan rusak, itu adalah konsekuensi yang sudah diperhitungkan. Tapi pada beberapa kasus, apalagi jika itu menyangkut tentang keselamatan, mengganti bahan baku tentu tidak bisa dibenarkan. Yang dialami Takata adalah contoh nyata ya, bahwa kepingin profit yang lebih gede dengan mengganti material, bahan yang belum tentu teruci kualitas dan ketahanannya, akan menyebabkan jatuhnya korban pada penggunanya. Tak kata mungkin ketika mengeluarkan produk inovatifnya itu, sudah dihitung dengan seksama. Tapi bukti di lapangan, bahan tersebut memiliki masalah ketika menghadapi kondisi lembab, sehingga menjadi tidak stabil dan menyebabkan terjadinya ledakan. Ujung-ujungnya kayak pelanggan itu dijadikan klinci percobaan kan? Barang belum sempurna kok sudah berani-beraninya dipakai. Kondisi makin memprihatinkan, manakala Takata awalnya itu menyangkal bahwa produknya bermasalah. Padahal dia tahu kalau produknya itu berpotensi untuk menimbulkan bahaya, malah tidak segera melakukan recall, yang menyebabkan korban itu bertambah semakin banyak. Pada akhirnya ya Takata tidak bisa lagi mengelak ya, ketika bukti-bukti yang ada bahwa produknya bermasalah, itu memang faktanya demikian. Kemudian datanglah tuntutan bertubi-tubi, klaim yang ujungnya yang menyebabkan kebangkrutan pada perusahaannya. Namun kerugian yang paling besar tentu adalah rusaknya citra merek ya. Padahal gara-gara percaya kepada merek itulah, orang memutuskan membeli sebuah produk. Jadinya ketika kepercayaan kepada merek itu sudah hancur, ya susah perusahaan itu bisa menjual produknya. Bahkan meskipun produknya itu nantinya, itu akan dibuat dengan lebih bagus. Tapi orang sudah tidak lagi percaya. Sedikit membahas rangka kropos AHM ya, mungkin kasusnya itu tentu berbeda ya dengan tak-kata ini. Tapi ada persamaannya nih, yaitu dari kasus-kasus recall yang sudah dijelaskan dari awal tadi, rupanya cacat produk adalah hal yang memang bisa terjadi. Bahkan ketika perusahaan itu sudah diwasa, memiliki pengalaman bertahun-tahun, dan memiliki sejarah yang panjang menghadirkan produk berkualitas. Cuman aku membayangkan ya, andekan AHM melakukan recall, memperbaiki rangka ISAF yang bermasalahnya ini. Berapa ya kira-kira kerugian yang mungkin terjadi? Anyway, kalau teman-teman sendiri, apakah pernah memiliki pengalaman kendaraannya di recall? Silahkan tulis di kolom komentar ya.